Naga hitam kecil berhenti di luar pintu masuk gua. Jitiansing melompat turun dari punggungnya, berjalan ke pintu masuk gua, dan mengamati gua dengan cermat. Sekarang dia sudah dekat, dia bisa dengan jelas merasakan panas terik yang berasal dari pintu masuk gua. Api di dalam gua tampaknya agak mirip dengan api di tubuh harimau putih bermata emas. Tampaknya gua ini seharusnya menjadi sarang harimau putih bermata emas. Itu juga tanah berharga yang kaya akan energi spiritual. Kemungkinan besar itu mengandung energi api itu. Jitiansing menganalisis situasinya selama beberapa saat sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Naga hitam kecil dengan tegas berkata, Jitua, harimau putih itu melarikan diri ke dalam gua. Jika kita mengejarnya, ia tidak akan punya tempat untuk lari. Jitiansing sedikit menganggup dan dengan serius memperingatkan, ini adalah sarang macan putih bermata emas. Mari berhati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan. Naga hitam kecil itu menganggup dan terbang ke dalam gua, memimpin jalan. Jitiansing mengikuti dari belakang, memasuki gua yang menyala-nyala. Gua itu agak luas dan bisa menampung tiga orang yang berjalan berdampingan. Dinding di kedua sisi gua itu halus dan rata. Jitiansing melirik sekilas dan samar-samar menebak bahwa gua ini tampaknya tidak terbentuk secara alami, melainkan buatan manusia. Ini membuatnya semakin bingung, apakah ada seseorang yang tinggal di gua ini? Jika benar demikian, apakah macan putih bermata emas belum memiliki tuan? Namun, ini hanya dugaannya dan tidak dapat dikonfirmasi untuk saat ini. Dia harus memasuki gua dan melihat sendiri. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan menyerah pada harimau putih bermata emas. Cahaya di dalam gua redup. Jitiansing baru berjalan 20 meter ketika area di depannya menjadi suram. Selain itu, tanah dan dinding gua menjadi semakin panas, samar-samar memancarkan warna merah. Itu seperti batu panas membara. Untungnya, dia memakai golden sun soft armor dan bisa menggunakan esensi aslinya untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Naga hitam kecil juga memancarkan kisidingin es yang menyelimutinya dan membantunya meredakan sensasi terbakar. Beberapa menit kemudian, Jitiansing telah berjalan beberapa ratus meter melewati gua yang berkelok-kelok dan memasuki bagian dalam gunung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada nyala api redup di depannya, menerangi gua yang suram. Setelah berjalan 100 meter lagi, dia tiba di tempat di mana api itu menyelaukan. Baru sekarang dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah tumpukan batu merah yang memancarkan cahaya berapi api yang menghalangi gua. Ada lebih dari 100 batu, masing-masing seukuran baskom. Jitiansing tidak bisa menahan senyum main-main ketika dia melihat adegan ini, dan dia bergumam dengan suara rendah, harimau putih bermata emas ini benar-benar menarik. Itu benar-benar membuat penghalang untuk menghalangi saya. Naga hitam kecil, singkirkan batu-batu itu. Setelah menerima perintah, naga hitam kecil itu buru-buru mengulurkan sepasang cakar naga dan mendorong tumpukan batu yang berapi-api. Itu adalah naga banjir es, jadi secara alami tidak takut dibakar oleh api. Setelah menyingkirkan tembok api, Jitiansing dan naga hitam kecil terus maju. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung jalan. Jitiansing dan naga hitam kecil memasuki gua yang luas dan luas, mata tajam mereka mengamati sekeliling mereka. Gua ini lebarnya 100 meter. Gua itu diterangi oleh api kuning redup, jadi tidak suram sama sekali. Tanah dan dinding gua semuanya terbuat dari batu keras, tetapi semuanya telah terbakar merah oleh api coklat kekuningan dan memancarkan ki yang menghanguskan. Di tengah gua, ada 10 batu giling berwarna merah tua yang juga bersinar dengan nyala api merah tua. Udara di dalam gua sangat panas, seperti gelombang api yang tak terlihat bergolak. Meski begitu, di sudut-sudut gua, masih ada beberapa rumputan roh dan jamur merah menyala yang tumbuh. Jitiansing dapat mengenali bahwa rumput roh pendek ini adalah rumput api, sedangkan jamur merah menyala akan tumbuh menjadi api lingzi setelah beberapa lusin tahun. Seperti yang diharapkan, ini adalah tanah harta karun yang kaya akan energi spiritual. Energi spiritual elemen api di gua ini sangat padat. Jika seorang seniman bela diri yang mengolah esensi sejati elemen api berkultivasi di sini, mereka pasti dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, naga hitam kecil tiba-tiba memperingatkan dengan suara rendah, Jitua, lihat ketumpukan batu itu. Harimau putih ada di sana. Jitiansing mengikuti pandangannya. Seperti yang diharapkan, dia melihat tumpukan batu besar di kedalaman gua, masing-masing memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Macan putih bermata emas bersembunyi di balik bebatuan, hanya memperlihatkan setengah kepala dan dua matanya. Itu dengan acuh tak acuh mengawasinya dan naga hitam kecil. Ayo pergi dan lihat. Jitiansing berbisik saat dia memimpin naga hitam kecil ke kedalaman gua, tanpa tergesa-gesa mendekati harimau putih bermata emas. Saat dia melewati bagian tengah gua, dia melirik ke sepuluh batu kilangan di tanah. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa batu kilangan ini agak misterius, seolah-olah diatur menurut semacam hukum. Tidak hanya itu, di tengah batu kilangan ini terdapat telur putih keabu-abuan setinggi setengah manusia. Telur macam apa ini? Ini sangat besar. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan macan putih bermata emas, kan? Lagi pula, itu tidak bisa bertelur. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi keraguan. Dia ingin pergi lebih dekat dan melihat lebih dekat. Pada saat ini, macan putih bermata emas meraung rendah dan benar-benar berjalan keluar dari balik bebatuan. Matanya tertuju pada Jitiansing saat melangkah maju dengan anggota tubuhnya yang kuat. Dengan langkah berat, perlahan mendekati Jitiansing dan naga hitam kecil. Dengan setiap langkah yang diambil, itu akan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan rendah, seolah-olah itu memperingatkan Jitiansing untuk meninggalkan gua. Jitiansing samar-samar bisa merasakan bahwa harimau putih bermata emas mendekatinya seolah-olah melindungi telur besar di belakangnya. Melihat matanya berubah ganas dan tubuhnya meletus dengan api coklat, siap menerkam kapan saja, Jitiansing tidak bisa menahan cemberut. Oh tidak, macan putih bermata emas telah dibuat marah oleh kita. Sepertinya dia akan menyerang. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengumpulkan esensi sejatinya, bersiap untuk mengaktifkan pedangnya yang bersinar setiap saat untuk menyerang. Mendengar peringatannya, ekspresi naga hitam kecil berubah serius saat dia mengangkat kewaspadaannya. Jarak antara kedua belah pihak perlahan-lahan menutup dan suasana menjadi semakin tegang. Pertempuran hebat bisa meletus kapan saja. Tetapi pada saat kritis ini, Jitiansing tiba-tiba mendengar suara anak yang jelas dari belakangnya. Siapa kamu? Mengapa Anda memasuki gua tanpa batas? Ini adalah suara seorang anak kecil. Kedengarannya agak lemah, seolah-olah dia baru saja bangun dan masih dalam keadaan bingung. Saat suara ini terdengar, macan putih bermata emas segera berhenti bergerak dan aura ganasnya perlahan-lahan menghilang. Jitiansing segera berbalik dan mencari sumber suara itu. Namun, gua itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat, apalagi seorang anak laki-laki. Siapa yang berbicara? Dia dalam hati waspada saat dia dengan tajam mencari di setiap sudut gua. Suara anak itu terdengar sekali lagi, nadanya serius, ini adalah area terlarang dari sekte pilar langit. Apa yang ingin kamu lakukan dengan memasuki gua tanpa batas? Apakah Anda tidak takut membuat marah sekte pilar langit? Kali ini, Jitiansing akhirnya mendengarnya dengan jelas. Suara anak laki-laki itu sebenarnya berasal dari telur besar di tengah gua. Gua tanpa batas. Area terlarang dari sekte pilar langit. 242 Gunung tanpa batas berjarak 200 mil dari sekte bantalan langit, dan itu adalah tanah harta karun roh vena terdekat dengan sekte bantalan langit. Ada aturan di Stars Ancient Realm bahwa wilayah masing-masing sekte berada dalam jarak 300 mil dari sekte tersebut. Dengan cara ini, gua tanpa batas ini memang wilayah sekte bantalan langit. Adapun mengapa tempat ini adalah area terlarang, Jitiansing tidak mengerti untuk saat ini. Namun, satu hal yang pasti, gua tanpa batas ini pasti buatan manusia. Selusin batu kilangan di sekitar telur raksasa berwarna putih ke abu-abuan juga mengandung hukum formasi. Jelas, itu adalah formasi besar. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum bertanya pada telur raksasa berwarna putih ke abu-abuan, kalau begitu, kamu pasti murid dari sekte bantalan langit, kan? Bocah laki-laki di atas telur raksasa itu segera menjawab, tentu saja. Saya adalah murid langsung dari Master Sekte. Murid langsung Master Sekte, Jitiansing mengangkat alisnya, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengerti. Kau putra mahkota klan api, Yaner. Yaner tampak terkejut sesaat dan bertanya dengan ragu, Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu nama dan identitas saya? Tanpa ragu, kata-katanya adalah pengakuan bersalah. Jitiansing mengungkapkan senyum main-main dan berkata dalam hatinya, Jadi begitu. Ketika dia memasuki gua tadi, dia menemukan bahwa gua itu dipenuhi dengan api coklat kekuningan, bahkan dinding dan batu gua itu terbakar merah. Sekarang dia mengerti bahwa api yang memenuhi seluruh gua seharusnya adalah wildfire yang meluap dari tubuh berharga wildfire milik Yaner. Sebelumnya, Yun Yao telah memberitahunya bahwa Yaner telah tidur dalam formasi besar yang dibentuk oleh ketua sekte untuk menekan konflik antara tubuh berharga wildfire dan garis keturunan bawaannya. Pada saat itu, dia tidak banyak bertanya dan hanya berpikir bahwa Yaner sedang tidur di suatu tempat di sekte tersebut. Sekarang dia tahu bahwa Yaner sedang tidur di gua tanpa batas di gunung tanpa batas. Ini adalah tanah harta karun Fenaroh. Master sekte pasti telah menggunakan kekuatan Fenaroh untuk membentuk formasi hebat untuk membantu Yaner menekan wildfire dan membiarkannya tidur di sini. Yaner tidur di gua tanpa batas selama setahun, dan api liar meluap, menyebabkan seluruh gua dipenuhi api liar. Bahkan api coklat kekuningan yang digunakan macan putih bermata emas adalah kekuatan wildfire. Tampaknya macan putih bermata emas telah bercokol di gua tanpa batas untuk waktu yang lama dan juga telah menyerap kekuatan api liar. Ia memiliki niat samar untuk melindungi Yaner. Hanya dalam waktu singkat, Jitiansing menemukan alasan di baliknya. Dia tersenyum dan berkata, Yaner, saya Jitiansing. Saya baru saja bergabung dengan sekte Pilar Langit tahun ini dan menjadi murid langsung dari Master Sekte beberapa hari yang lalu. Ah, apakah Anda juga murid sekte kami? Dan dia adalah murid pribadi pemimpin sekte. Nada Yaner penuh kejutan. Bagaimana ini bisa palsu? Jitiansing menganggup dan mengeluarkan Atlas Heaven Token. Meski Yaner terbungkus telur raksasa, dia bisa melihat situasi di luar. Secara alami, dia juga melihat Atlas Heaven Token dan tidak lagi meragukan identitasnya. Jitiansing tersenyum dan berkata, Junior Brother Yaner, apakah Anda percaya bahwa saya adalah Senior Brother Anda sekarang? Yaner terdiam sejenak dan bertanya balik, kamu baru masuk sekte tahun ini, dan aku sudah berada di sekte itu selama dua tahun. Aku masuk sekte lebih awal darimu, jadi kamu harus memanggilku kakak senior, benar. Mulut Jitiansing meringkup menjadi senyuman, Yaner, aturan sekte kami tidak dibedakan pada saat Anda memasuki sekte, tetapi berdasarkan usia. Aku lebih tua darimu, jadi tentu saja aku kakak seniormu. Apakah ada aturan seperti itu? Yaner mengungkapkan keraguannya dan nadanya sedikit tidak pasti. Senyum di wajah Jitiansing tumbuh semakin lebar, tetapi dia berkata dengan serius, tentu saja ada. Ini adalah aturan baru sekte kami. Yaner, kamu sudah tidur di gua tanpa batas selama setahun, jadi bisa dimengerti kalau kamu tidak tahu aturan baru ini. Ayo, izinkan saya mendengar Anda memanggil saya kakak senior. Oh begitu, Yaner menanggapi dengan serius dan berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak kedua. Kakak senior kedua, Jitiansing sedikit mengernyit dan secara naluriah menolak gelar ini. Yaner menjelaskan sambil tersenyum, Master Sekte menerima kami bertiga sebagai murid pribadinya. Saudari Yun Yao adalah kakak tertua, jadi tentu saja Anda kakak kedua. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, judul kakak kedua terdengar agak canggung. Sebaiknya Anda memanggil saya kakak senior Tiansing. En, oke, kakak senior Tiansing. Yaner berpikir sejenak dan menerima gelar ini. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, En, kakak muda Yaner sangat patuh. Yaner mengobrol dengannya sebentar dan bertanya tentang situasi Master Sekte Chu Tiansheng dan Yun Yao. Tentu saja, dia menceritakan semua yang dia tahu dan menjawab dengan jujur. Yaner mengetahui tentang situasi Master Sekte dan Yun Yao baru-baru ini, dan suasana hatinya tampak jauh lebih baik, jadi dia mengobrol dengannya. Kakak Tiansing, mengapa kamu menerobos masuk ke gua tanpa batas? Jitiansing melirik harimau putih bermata emas tidak jauh dan menjelaskan, saya datang ke gunung tanpa batas untuk menangkap binatang spiritual dan kebetulan bertemu dengan harimau putih bermata emas itu, jadi saya mengejarnya di sini. Pada saat ini, macan putih bermata emas telah mundur ke belakang tumpukan batu, hanya memperlihatkan setengah dari kepala dan matanya. Itu menatapnya dan naga hitam kecil itu dengan acuh tak acuh. Melihat postur macan putih bermata emas, sepertinya selama dia melakukan sesuatu yang buruk pada Yaner, macan putih bermata emas akan melompat keluar untuk melindungi Yaner. Yaner buru-buru membujuknya, Kakak Tiansing, jangan tangkap Little White. Pada tahun aku tidur, Little White telah menjagaku di dalam gua. Aku bisa merasakan auranya, itu telah menyerap wildfire saya dan memperlakukan saya sebagai teman baik. Jitiansing menganggup dan berkata, ya, saya baru saja melihatnya. Harimau putih bermata emas ini juga dapat menggunakan wildfire. Itu pasti mendapat kesempatan dari Anda. Karena dia telah melindungimu dan memperlakukanmu sebagai teman atau tuan, maka aku pasti tidak akan menangkapnya. Yaner, jangan khawatir. Mendengar janjinya, Yaner langsung berkata dengan gembira, terima kasih, Kakak Senior Tiansing. Jitiansing menatap telur putih abu-abu besar itu dan mengukurnya beberapa kali, bertanya, Yaner, apakah kamu tidak tidur selama ini? Bagaimana Anda bangun? Aku bangun beberapa hari yang lalu. Baru saja, aku sedang mengedarkan energiku untuk mengirimkan wildfire ketika kamu masuk. Jadi begitu, Jitiansing menganggup dan bertanya lagi, mengapa kamu tidur di telur aneh? Telur macam apa ini? Kakak Tiansing, ini bukan telur yang aneh. Yaner menjelaskan dengan suara kekanak-kanakan, ini adalah kepompong es surgawi yang Master Sekte mengumpulkan banyak bahan berharga dan disempurnakan untukku. Master Sekte ingin menggunakan kekuatan formasi pembuluh darah roh dan kepompong es surgawi untuk membantuku mengeluarkan wildfire di tubuhku. Jitiansing tahu bahwa meskipun wildfire treasure bodi langka dan berharga, itu adalah belenggu dan siksaan Yaner. Jika dia bisa mengusir tubuh berharga wildfire dan hanya mempertahankan dua garis keturunan bawaan Yan, dia bisa berkultivasi dengan lancar dan menjadi jenius seni bela diri. Memikirkan hal ini, Jitiansing bertanya lagi, Yaner, bagaimana kabarmu sekarang? Kapan kamu akan bangun dari tidur nyenyakmu? Yaner berkata dengan nada agak sedih, situasi saya saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, saya tidak tahu kapan saya akan keluar. Mungkin saya harus menunggu sampai ke pompong es surgawi hancur. Jitiansing mengobrol dengan Yaner lebih lama dan hendak pergi. Yaner, yakinlah dan pulihkan diri di sini. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Yaner berkata dengan sedikit enggan, kakak Tiansing, saya sendirian di gua tanpa batas tanpa ada yang berbicara dengan saya. Bisakah Anda sering datang dan melihat saya di masa depan? Jitiansing tersenyum dan mengangguk setuju, tentu saja, tidak masalah. Anda harus segera sembuh. Setelah kamu keluar, aku akan mengajakmu makan makanan enak. Yaner sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, baiklah, terima kasih, kakak senior Tiansing. Kalau begitu kita sepakat. Jitiansing menanggapi dan kemudian meninggalkan gua tanpa batas dengan naga hitam kecil itu. Setelah meninggalkan gua tanpa batas, Jitiansing kembali ke ruang terbuka di puncak gunung untuk memperbaiki arai roh ilusi yang rusak. 243. Pada saat Jitiansing memperbaiki ilusionari spirit arai yang rusak, hari sudah larut malam. Dia dan naga hitam kecil bersembunyi di pohon besar di tepi ruang terbuka, diam-diam menunggu kedatangan mangsanya. Di bawah langit malam yang gelap, puncak gunung itu sunyi. Hanya raungan binatang buas yang terus terdengar dari pegunungan yang jauh. Jitiansing berbaring di dahan pohon dan menutup matanya untuk beristirahat. Naga hitam kecil itu membuka matanya yang bulat besar dan menatap sekeliling arai roh ilusi. Empat jam berlalu dengan cepat. Masih belum ada pergerakan di puncak gunung, dan tidak ada jejak binatang spiritual. Hanya sampai subuh ketika naga hitam kecil itu lelah barulah ada pergerakan di puncak gunung. Seekor singa bintang debu dengan bulu perak gelap dengan hati-hati keluar dari hutan dan perlahan mendekati arai roh ilusi. Dastar lion ini sangat berotot dan sebesar sapi. Bulunya sekeras jarum dan bersinar dengan cahaya perak redup. Itu melihat sekeliling dengan waspada dan mengitari beberapa batu kilangan. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia melangkah ke arai roh ilusi. Pada saat ini, Jitiansing telah memperhatikan gerakan Dastar lion dan menatap gerakannya. Dalam sekejap mata, ilusionari spirit arai dipicu oleh Dastar lion. Layar cahaya kemasan menyala dan menyelimuti radius 20 meter. Dastar lion terjebak di layar cahaya kemasan dan ditekan oleh kekuatan tak terlihat dari arai. Itu tidak bisa bergerak sama sekali dan mengeluarkan raungan panik dan amarah yang rendah. Jitiansing melompat turun dari pohon besar dan bergegas ke ilusionari spirit arai. Dia mengungkapkan senyum lega. Singa bintang debu, binatang spiritual tingkat ketiga, itu kamu. Kemampuan Dastar lion ini setara dengan seorang seniman bela diri di level 7 atau 8 dari alam pemahaman mistik. Jitiansing jelas bukan tandingannya. Namun, dia menggunakan ilusionari spirit arai untuk menjebak Dastar lion di dalam arai dan menekannya dengan kuat. The Dastar lion berjuang dengan sekuat tenaga dan kekuatannya terus-menerus terkuras. Namun, itu masih tidak dapat membebaskan diri dan melarikan diri. Setelah 4 jam, Dastar lion ditekan hingga tidak dapat berbicara. Kekuatannya akhirnya habis dan tergeletak di tanah dengan lemah, terengah-engah terus-menerus. Pada saat ini, Jitiansing melepas ilusionari spirit arai dan menjatuhkan Dastar lion hingga pingsan sebelum menyimpannya di Hundred Treasures Brocade Patch. Akhirnya kita berhasil. Naga hitam kecil, ayo pergi. Jitiansing mengikat kantong brokat seratus harta karun ke ikat pinggangnya dan menunggangi naga hitam kecil itu ke langit, kembali ke sekte pilar langit. Ketika dia kembali ke sekte bantalan langit dan bergegas ke Spirit Beast Hall, hari sudah mendekati tengah hari. Dia memasuki aula utama dari Spirit Beast Hall dan menunggu beberapa saat sebelum Elder Wu dan Dekensi yang bergegas setelah mendengar berita tersebut. Ketika Penatua Wu melihatnya, matanya dipenuhi keheranan. Dia bertanya dengan tak percaya, Jitiansing, kamu telah menangkap makhluk roh peringkat tiga hanya dalam dua hari. Itu benar, Jitiansing menganggup dengan tenang. Dia membuka Hundred Treasures Brocade Patch dan mengeluarkan Dastar lion yang masih pingsan, meletakkannya di lantai aula utama. Elder Wu dan Xiang Wu menatap Dastar lion yang sebesar sapi, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya perak dan mengukurnya dengan hati-hati. Jitiansing berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Penatua Wu, saya telah memenuhi janji saya. Bisakah Anda mengembalikan Kian Yue kepada saya sekarang? Penatua Wu dan Xiang Wu saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Di akun Xiang, periksa Dastar lion ini. Jika tidak ada masalah, kirimkan ke Beast Garden. Penatua Wu tidak terburu-buru untuk membalas Jitiansing dan pertama-tama memberi perintah kepada Xiang Wu. Xiang Wu menurut dan dengan hati-hati memeriksa kondisi Dastar lion. Ketika dia memastikan bahwa Dastar lion hanya pingsan dan tidak mengalami luka, dia meminta seseorang untuk membawa Dastar lion keluar dari aula utama dan bergegas ke Beast Garden. Penatua Wu juga mengambil sangkar besi dari ruang belajar dan membukanya di depan Jitiansing, melepaskan Kian Yue. Kian Yue telah dikurung selama dua hari dan tidur di kandang besi karena bosan. Sekarang setelah akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, ia dengan bersemangat terbang keluar dari sangkar besi dan kembali ke sisi Jitiansing. Itu menatap Jitiansing dengan mata cerah dan berkata dengan gembira, Jitua, terima kasih. Kamu terlalu baik. Kamu pasti sangat menderita dua hari ini, kan? Apakah Anda menemui bahaya? Jitiansing menggosok kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, bahaya apa yang bisa terjadi? Anda, di sisi lain, masih tahu bagaimana mengkhawatirkan saya. Aku tidak menyayangimu untuk apa-apa. Penatua Wu membelai janggutnya dan sedikit mengangguk, Jitiansing, karena kamu dapat memenuhi janjimu, maka masalah ini dihapuskan. Kamu dapat pergi sekarang. Terima kasih banyak, Tetua Wu. Selamat tinggal. Jitiansing menangkupkan tangannya dan membungkuk padanya. Dia membawa Kian Yue dan meninggalkan Aula Utama, kembali ke halaman Tiansing. Penatua Wu berdiri di pintu masuk Aula Utama dan melihat ke belakang Jitiansing. Ekspresi rumit melintas di matanya. Tidak lama kemudian, Siang Wu juga membereskan Das Star Lion dan kembali ke Aula Utama. Dia berjalan ke sisi Elder Wu dan ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara rendah, Elder, kami menemukan senjata tersembunyi dan jarum terbang di tubuh Sado Leopard. Sudahkah Anda memberitahu Jitiansing tentang ini? Penatua Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi rumit, Setelah Anda melaporkan ini kepada saya, saya pergi untuk berdiskusi secara pribadi dengan pemimpin sekte. Setelah pemimpin sekte mengetahui hal ini, dia mengatakan kepadaku untuk tidak mempedulikan liku-liku dalam masalah ini dan membiarkan Jitiansing menyelesaikannya sendiri. Lagipula, Jitiansing baru bergabung dengan sekte itu selama tiga bulan, dan dia sudah menjadi murid pribadi pemimpin sekte itu. Ini benar-benar terlalu menyelaukan, dan itu pasti akan menarik kecemburuan dan permusuhan banyak orang. Meskipun ada misteri dibalik masalah ini, pasti akan ada lebih banyak hal serupa terjadi di masa depan. Pemimpin sekte tidak mungkin secara pribadi membantu Jitiansing menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Berbicara tentang ini, Penatua Wu menghela nafas dan merasa sedikit emosional. Sama seperti murid utama Yun Yao, dia tampaknya baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir dan terkenal di wilayah Tianchen. Dia dihormati oleh generasi murid yang lebih muda. Faktanya, Yun Yao telah menderita banyak kritik, kecemburuan, dan penargetan. Dia juga sangat menderita untuk sampai ke tempatnya sekarang. Siang Wu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, tapi Jitiansing terlalu lemah. Dia jauh dari sekuat Yun Yao. Bagaimana dia bisa berurusan dengan murid batin lainnya? Haha, ini bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku khawatirkan. Penatua Wu terkekeh dan berkata dengan nada serius, pemimpin sekte sangat percaya diri pada Jitiansing dan telah memperhatikan setiap gerakannya. Pemimpin sekte juga mengatakan bahwa Jitiansing masih memiliki jalan panjang dan membutuhkan lebih banyak pelatihan jika dia ingin menjadi pembangkit tenaga listrik dan meyakinkan murid jenius lainnya. Selama hal-hal tidak berjalan terlalu jauh, sekte tidak akan ikut campur dalam persaingan antara murid elit. Menilai dari sikap pemimpin sekte terhadap Jitiansing, sepertinya dia sangat memikirkannya dan ingin mengasuhnya dengan sekuat tenaga. Setelah Siang Wu mendengarnya, dia menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, begitu. Jitiansing hanya berada di tahap kedua dari alam pemahaman mistik, tapi dia bisa menangkap singa bintang debu begitu cepat. Dia memang luar biasa dan memiliki potensi besar. 244. Setelah kembali ke halaman Tiansing, Jitiansing membawa Kian Yue ke ruang belajar. Dia duduk di kursi rotan dan merenung dengan ekspresi serius. Jelas bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Kian Yue merasa kali ini mendapat masalah dan Jitiansing pasti akan menghukumnya. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk memijat punggung Jitiansing dan bahkan memberinya senyuman mengjilat. Old Ji, kamu sibuk di Boundless Mountain selama dua hari. Kamu pasti lelah. Biarkan aku memijat punggungmu untukmu. Jitiansing meliriknya dan mengetuk kepala kecilnya. Dia berkata dengan marah, jangan mainkan permainan ini denganku. Apakah kamu pikir kamu bisa membujukku begitu saja? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Kamu pasti dijebak oleh seseorang, tahu. Kian Yue menganggup dan berkata dengan nada kesal, ya, saya telah memikirkan masalah ini selama dua hari terakhir, tetapi saya tidak tahu siapa yang akan menjebak saya. Ini sangat menyebalkan, selalu aku yang mengatur orang lain. Tidak ada yang pernah mengatur saya. Jika aku mengetahui siapa yang berkomplot melawanku, aku akan memastikan untuk membalas budi sepuluh kali lipat. Jitiansing menganggup dan berkata dengan tenang, Kian Yue, ceritakan semua yang terjadi. Binatang roh di taman binatang roh telah dijinakkan selama bertahun-tahun. Mereka sangat cerdas dan tidak akan menjadi gila tanpa alasan. Kian Yue setuju dengan poin ini dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Setelah selesai, Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya, siapa nama murid perempuan yang membawamu ke Spirit Beast Garden? Apakah dia murid dari Spirit Beast Garden? Kian Yue berkedip dan bertanya, Old Ji, apakah kamu curiga dia menjebaku? Jitiansing menganggup dan berkata, ya, itu mungkin saja. Kian Yue mengingat dengan hati-hati dan berkata dengan pasti, Jitua, ku rasa itu bukan dia. Saya tidak sengaja menerobos ke Spirit Beast dan bertemu dengan murid perempuan itu. Dia tidak mungkin tahu bahwa aku akan pergi ke taman binatang roh dan menungguku di sana, kan? Selain itu, sangat sedikit orang di sekte yang mengetahui keberadaanku. Murid perempuan itu bahkan tidak mengetahui identitasku dan hubunganku denganmu. Kerutan Jitiansing semakin dalam saat dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu siapa itu? Mata besar Kian Yue melihat sekeliling dan menganalisis sejenak. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Itu benar, ku rasa aku tahu siapa yang melakukannya. Di sekte langit, hanya patua siang dan budak pedang dari istana perdamaian besar yang mengetahui hubunganku denganmu. Tetapi mereka tidak akan melakukannya. Selain itu, Bai juga tahu. Selain itu, dia membencimu, jadi ku rasa Bai Wuchen adalah pelakunya. Setelah mendengarkan analisis dan dugaan Kian Yue, Jitiansing tercengang dan matanya menjadi suram. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Benar, Kian Yue, analisismu sangat masuk akal. Bai Wuchen, pria tercela dan pengkhianat itu, apakah dia mulai mendekatiku? Dia bergumam pelan, matanya melonjak dengan cahaya dingin dan auranya menjadi sedingin es. Kian Yue juga dipenuhi amarah. Matanya dingin saat mengutuk, sialan Bai Wuchen. Jika raja ini memulihkan kekuatannya, aku akan mencabik-cabiknya dan memakannya. Tepat pada saat ini, suara pelayan Xiao Suang datang dari halaman. Kakak senior Ji, kakak senior sulung ada di sini untuk berkunjung. Dia bilang dia punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Mendengar kata-kata Xiao Suang, Jitiansing menahan amarahnya dan mengangkat alisnya. Kakak senior sulung ada di sini untuk mencariku. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang belajar. Ketika dia tiba di pintu masuk halaman, dia melihat Yun Yao berdiri di pintu masuk, menunggu dengan tenang. Jitiansing berjalan ke sisinya dan menyapa sambil tersenyum, kakak senior sulung, kamu di sini. Yun Yao sedikit mengangguk padanya dan berkata dengan suara tenang, aku datang ke sini sekali kemarin, tapi kamu tidak ada di halaman. Jitiansing tersenyum meminta maaf. Kakak senior sulung, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yun Yao mengangguk, mari kita bicara di dalam. Jitiansing memberi isyarat mengundang dan membawanya ke halaman. Mereka melewati halaman kecil dan masuk ke ruang belajar. Yun Yao terkejut melihat Kian Yue begitu dia memasuki ruang belajar. Dia menaksir Kian Yue dan kemudian beralih ke Jitiansing. Saudara muda Tiansing, apakah ini hewan peliharaanmu? Ya, namanya Kian Yue. Jitiansing mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Kian Yue terbang ke Yun Yao dan menyapanya dengan cerdik. Meniru Jitiansing, Kian Yue menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Yun Yao. Senang bertemu denganmu, kakak senior sulung. Kian Yue berkata dengan suara manis. Kakak tertua, kamu sangat cantik, seperti peri dari surga. Meskipun Yun Yao adalah orang yang tenang yang tidak pernah menunjukkan emosinya di wajahnya, dia merasa terkejut. Dia mengulurkan jari ramping dan mengetuk kepala Kian Yue. Bibirnya melengkung menjadi senyum tipis. Sungguh pria kecil yang lucu. Bisa bicara. Menarik. Jitiansing memandangi wajahnya yang cantik dari samping. Melihat senyum tipis di wajahnya, dia merasa bahwa dia sangat cantik. Sejauh yang dia ingat, ini adalah kedua kalinya Yun Yao tersenyum. Untuk peri dunia lain seperti dia, bahkan jika dia hanya mengungkapkan senyum tipis, itu sudah cukup untuk menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Namun, senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Dia berkata kepada Jitiansing dengan serius, Saudara muda Tiansing, ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu hari ini. Kian Yue dengan cerdik menutup mulutnya dan berbaring di atas meja dengan patuh. Itu tidak ingin mengganggu mereka. Jitiansing menganggup dengan sungguh-sungguh. Tolong bicara, kakak senior sulung. Yun Yao berkata dengan nada serius, konferensi delapan sekte akan diadakan dalam tiga hari. Itu akan diadakan di Stellar Peak. Pada saat itu, para pemimpin sekte dan murid utama dari berbagai sekte akan hadir untuk membahas hal-hal mengenai alam bintang kuno dan bertukar informasi satu sama lain. Ada beberapa kemajuan di makam Gunung Naga. Master Sekte ingin pergi ke Gunung Naga secara pribadi untuk mempelajari formasi. Jadi, Master Sekte telah menyerahkan masalah ini kepada Anda dan saya. Kami akan menghadiri konferensi delapan sekte atas namanya. Yun Yao secara singkat memperkenalkan lokasi dan tujuan konferensi delapan sekte. Dia juga menyampaikan perintah Cu Tian Sheng. Ji Tian Sheng tertegun, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bukankah konferensi delapan sekte adalah konferensi tingkat tertinggi di wilayah Tian Chen? Sekte Guru tidak menghadiri konferensi besar seperti itu. Dia mengirimmu dan aku sebagai gantinya. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan percaya itu benar. Yun Yao adalah murid utama dari Sekte Pilar Langit. Itu normal baginya untuk menghadiri konferensi delapan sekte. Namun, dia baru berada di sekte tersebut selama beberapa bulan dan baru menjadi murid Master Sekte kurang dari setengah bulan. Namun, dia harus menghadiri konferensi penting atas nama Master Sekte. Kakak Senior Sulung, bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Ketika saatnya tiba, Master Sekte dan Master Sekte dari sekte lain pasti akan sangat tidak puas, kan? Yun Yao sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, ketika saya mendengar perintah Master Sekte, saya juga tidak percaya. 245. Bukan karena Ji Tian Xing meremehkan dirinya sendiri, tetapi dia belum memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan delapan sekte. Selain itu, pemimpin Sekte Chu Tian Xing tidak akan menghadiri pertemuan tersebut, dan dia serta Yun Yao adalah perwakilannya. Baginya, ini adalah suatu kehormatan besar, tetapi juga merupakan tantangan dan pelatihan yang besar. Namun, perintah Chu Tian Xing jelas memiliki arti yang lebih dalam, dan dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa menurut. Setelah membahas masalah ini, Yun Yao memberinya beberapa nasihat, lalu pergi. Saudara muda Tian Xing, persiapkan dengan baik untuk dua hari ke depan. Dalam tiga hari, kita akan menuju ke Stellar Peak. Ji Tian Xing mengirim Yun Yao keluar dari pintu dan melihatnya pergi, mata dan ekspresinya sedikit serius. Setelah dia kembali ke ruang belajar, Qian Yue datang dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, Oh, Ji, kamu menjadi pusat perhatian sekarang. He he, kamu baru saja menjadi murid pemimpin sekte beberapa hari yang lalu, dan kamu akan mewakili pemimpin sekte di pertemuan delapan sekte. Luar biasa. Ketika berita menyebar dan murid-murid lain tahu tentang ini, mereka akan sangat cemburu sampai muntah darah, kan? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, Ya, berita ini sangat menakjubkan. Tidak ada yang akan percaya. Para murid elit itu akan sangat cemburu sampai mata mereka memerah. Pemimpin sekte pasti memiliki alasannya untuk membuat pengaturan ini, tapi ini ujian bagiku. Qian Yue tersenyum tidak setuju dan menghibur, Ji Tua, mengapa kamu begitu peduli? Jika pemimpin sekte ingin Anda pergi, pergi saja. Juga, ada kakak berdada besar. Ahem, kakak senior sulung untuk menemanimu. Banyak murid akan menjadi gila karena cemburu atas keberuntungan semacam ini. Ji Tian Xing mengangguk saat bibirnya melengkung menjadi senyuman. Memang, bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang masalah sekte dan tidak menghadiri pertemuan delapan sekte, Yun Yao memiliki pengalaman. Dengan Yun Yao sebagai temannya, dia tidak perlu takut. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing bangkit dan meninggalkan ruang belajar, berjalan keluar dari halaman. Kian Yue dengan cepat mengikutinya dan bertanya, Oh, Ji, kemana kamu pergi? Ji Tian Xing berkata dengan suara rendah, Bayi Wu Chen menipuku, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, aku harus mengunjunginya. Kian Yue berkata dengan penuh semangat, Aku juga ingin pergi. Aku ingin memarahi bajingan itu. Namun, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, kamu akan tinggal di rumah. Meskipun Kian Yue sedikit enggan, dia tidak ingin menentang kata-katanya, jadi dia tetap tinggal di halaman Tian Xing. Beberapa saat kemudian, Ji Tian Xing tiba di pintu masuk Departemen Inconstan. Tian Xing halaman Tian Xing adalah halaman sekte. Murid itu membungkuk dan bertanya dengan hormat, Kakak senior, apakah Anda di sini untuk mengunjungi kakak senior Bayi? Ji Tian Xing menganggup dan berkata tanpa ekspresi, beritahu Bayi Wu Chen bahwa Ji Tian Xing sedang mencarinya. Murid tahu bahwa Bayi Wu Chen tidak datang dengan niat baik, jadi dia menganggup diam-diam dan pergi untuk melaporkan berita itu. Tidak lama kemudian, Bayi Wu Chen keluar dari halaman dan menuju pintu masuk. Dia tampak dalam suasana hati yang baik ketika melihat Ji Tian Xing, dan bahkan ada senyum main-main di wajahnya. Kakak Ji, bukankah kamu harus berkultivasi hari ini? Mengapa Anda datang mengunjungi saya? Ji Tian Xing meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Bayi Wu Chen, kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Senyum Bayi Wu Chen melebar. Dia pura-pura bingung dan bertanya, Oh, Junior Martial Brother Ji, apakah Anda datang ke halaman ketidakkekalan saya untuk mencelah saya? Ha, ha, aku ingin mendengar apa yang telah kulakukan sehingga membuatmu sangat marah. Ji Tian Xing berteriak, Bayi Wu Chen, dua hari yang lalu, ketika peliharaanku Tian Yue pergi ke Spirit Beast Garden, apakah kamu diam-diam mengaturnya dan mengaturnya? Bayi Wu Chen menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan nada mengejek, Ha, ha, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa akulah yang membuat Shadow Leopard itu gila-gilaan. Mungkin karena hewan peliharaanmu terlalu dibenci, jadi Shadow Leopard menyerangnya untuk membasmi hama bagi orang-orang. Ji Tian Xing berteriak, Ha, ha, Bayi Wu Chen, bagaimana kamu tahu bahwa Shadow Leopard yang menyerang Tian Yue? Masalah ini belum dipublikasikan, hanya para tetua dan diaken dari Spirit Beast Garden yang mengetahuinya. Jika itu masalahnya, apakah kamu mengakui bahwa kamu lah yang melakukannya? Ha, ha, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Bayi Wu Chen mencibir dan bertanya dengan nada bangga, apakah kamu punya bukti? Siapa yang akan menjadi hakim dan mencari keadilan untuk Anda? Melihat Ji Tian Xing diam dan dingin, Bayi Wu Chen berkata dengan nada serius, Ji Tian Xing, aku sudah memperingatkanmu. Fraksi memiliki aturannya sendiri, Sekte Dalam tidak sesederhana Sekte Luar. Jika kamu ingin bertahan di Sekte Dalam, kamu harus menjaga ekormu di antara kedua kakimu. Kecuali kamu cukup kuat, aku punya banyak cara untuk mempermainkanmu sampai mati. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid fraksi guru? Aku masih bisa merusak reputasimu dan menendangmu keluar dari Sekte Pilar Langit. Bayi Wu Chen akhirnya melepaskan penyamarannya dan mengungkapkan sifat aslinya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan wajah bangga dan berkata dengan nada menghina, Ji Tian Xing, ini baru permulaan. Akan ada banyak kecelakaan di masa depan. Selain itu, banyak orang ingin menendangmu keluar dari Sekte Pilar Langit. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, akan ada banyak orang lain yang akan berurusan denganmu. Ji Tian Xing memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat, membentuk seringai mengejek. Haha, aturan fraksi. Jika saya ingat dengan benar, ada aturan di fraksi. Ketika murid fraksi memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, mereka dapat menantang satu sama lain untuk berduel di Inner Sek Plaza untuk menyelesaikan dendam mereka. Bayi Wu Chen tercengang saat mendengar ini. Ketika dia sadar kembali, senyum di wajahnya menjadi lebih menghina. Dia mencibir dan berkata, Ji Tian Xing, kamu tidak cukup bodoh untuk menantangku, kan? Haha, lelucon yang luar biasa. Dengan sedikit kekuatanmu, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Anda masih berani mencari kematian Anda sendiri. Mata Ji Tian Xing masih sedingin es, dan seringai di wajahnya tidak memudar. Bukankah kamu hanya keempat di papan peringkat surga dan tahap ke-8 panggung tongsuan? Bayi Wu Chen, aku ingin menantangmu berduel. Aku ingin berduel denganmu di depan semua murid di turnamen daftar surga bulan depan. Suara Bayi Wu Chen sedingin es. Aturan fraksi, lalu aku akan mengikuti aturan fraksi dan mengalahkanmu secara adil dan jujur. Aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah orang yang hina dan tercelah. Kamu hanya seorang badut. Bayi Wu Chen tertegun. Dengan ekspresi ganas, dia mencibir, Ji Tian Xing, kamu pasti gila. Dari mana kamu mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menantangku? Haha, kalau begitu mari kita bertaruh. Siapapun yang kalah akan menjadi murid pelayan selama setahun. 246 Bayi Wu Chen memiliki rencananya sendiri, tetapi Ji Tian Xing tidak repot-repot membalas dengan skema. Dia ingin menggunakan strategi terbuka untuk menghadapi Bayi Wu Chen. Dia ingin mengalahkan Bayi Wu Chen secara adil dan jujur. Meskipun dia hanya berada di LV2 Tongsuan Realm, Bayi Wu Chen menduduki peringkat keempat di Heaven Leaderboard dan berada di LV8 Tongsuan Realm. Menurut pendapat Bayi Wu Chen, ini adalah tantangan yang konyol dan terlalu percaya diri. Namun, Ji Tian Xing tahu apa yang dia lakukan. Dia yakin bisa mengalahkan Bayi Wu Chen di kompetisi papan peringkat surga bulan depan dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Setelah menantang Bayi Wu Chen, Ji Tian Xing mengabaikan berbagai reaksinya dan berbalik meninggalkan Wu Chang Yard menuju lapangan pengadilan dalam. Bayi Wu Chen menatap punggungnya dan tertawa dengan jijik dan terkejut. Hahaha, Ji Tian Xing, oh Ji Tian Xing, untuk berpikir bahwa aku memperlakukanmu sebagai lawan dan merencanakan bagaimana menghadapimu secara perlahan. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh untuk menantangku dan memberiku kesempatan yang begitu besar. Dalam kompetisi papan peringkat surga bulan depan, saya akan memastikan Anda menderita kekalahan telak dan menjadi lelucon terbesar di wilayah Tian Chen. Ji Tian Xing mengabaikan ejekan Bayi Wu Chen dan menuju ke Inner Court Square tanpa ekspresi. Inner Court Square terletak di puncak towering Sky Peak. Itu dikelilingi oleh istana yang megah. Alun-alun itu tidak terlalu besar, radiusnya hanya sekitar 300 meter. Biasanya, sangat sedikit murid yang berkumpul di sini. Namun, ini adalah tempat pengadilan negeri merilis berita dan misi dan mengadakan pertemuan. Ada platform tinggi di utara alun-alun yang diaspal dengan marmer. Biasanya, jika ada perayaan atau pertemuan, para sesepu akan berdiri di mimbar untuk menjadi tuan rumah. Di tepi peron berdiri sebuah tablet batu hitam setinggi 10 meter. Ada susunan misterius di tablet yang membuatnya tampak seperti layar besar yang bisa menampilkan kata-kata. Di masa lalu, ketika istana dalam mengeluarkan misi dan berita, para tetua dan diakon akan mengirimkan informasi tersebut ke loh batu dan memajangnya dengan kata-kata putih besar yang bersinar. Ketika para murid ingin menantang satu sama lain, mereka juga dapat memasukkan informasi pada loh batu dan mengeluarkan surat tantangan di depan umum. Isi surat tantangan bisa ditampilkan di loh batu selama 3 hari. Setelah 3 hari, itu akan hilang secara otomatis. Tentu saja, dalam 2 tahun terakhir, hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi di sekte dalam. Bahkan jika ada dendam di antara para murid batin, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menanggungnya. Mereka akan bertarung tanpa henti dalam kegelapan sambil berpura-pura harmonis di permukaan. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir, sekte dalam relatif damai dan tidak ada gangguan apapun. Tapi hari ini berbeda, Jitian Sing ditakdirkan untuk menghancurkan ketenangan inner sanctum dan menimbulkan badai besar. Dia melangkah ke platform tinggi, mengulurkan tangan kanannya, dan menekannya ke tablet batu hitam. Dia menuangkan esensi sejatinya ke dalam tablet batu, mengaktifkan susunan di dalam tablet. Kemudian, dia menggunakan indra spiritualnya untuk memasukkan informasi ke dalam formasi dan mengeluarkan tantangan. Setelah beberapa saat, lusinan kata putih jernih muncul di tablet batu. Aku, Jitian Sing, menantang murid elit Bayi Wuchen untuk berduel di turnamen peringkat surga bulan depan. Yang kalah bersedia menjadi murid kasar selama 1 tahun. Setelah beberapa lama, Jitian Sing menarik tangannya ketika isi surat tantangan ditampilkan seluruhnya di loh batu. Dia melirik kata-kata di tablet batu, berbalik, dan meninggalkan inner square. Ketika dia kembali ke halaman Tian Sing, seorang murid batin melewati alun-alun dan secara tidak sengaja melirik tablet batu di platform tinggi. Setiap kali murid itu melewati inner square, dia biasanya akan melirik ke tablet batu untuk melihat apakah pesan di tablet itu telah berubah. Ketika dia melihat kata-kata di tablet batu, matanya membelalak tak percaya. Jitian Sing, bukankah dia murid pemimpin sekte yang baru? Dia ingin menantang kakak senior Bayi Wuchen, dan itu di turnamen peringkat surga bulan depan. Jika dia kalah, dia harus menjadi murid kasar selama 1 tahun. Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Murid pemimpin sekte mengeluarkan tantangan kepada murid elit di depan umum. Sejak saya memasuki sekte dalam, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Murid batin itu menggeram tak percaya. Dia segera meninggalkan alun-alun dan bergegas kembali ke kediamannya dengan penuh semangat. Dia berteriak beberapa kali di halaman. Setelah menarik beberapa murid batin, dia tidak sabar untuk menyebarkan berita. Ketika para murid mendengar berita itu, mereka terkejut dan tidak percaya. Beberapa dari mereka tidak percaya dan segera bergegas ke alun-alun untuk melihat surat tantangan dengan mata kepala sendiri. Ketika para murid melihat surat tantangan di loh batu, mereka sangat gembira. Mereka bergegas kembali ke kediaman mereka dengan penuh semangat dan menyebarkan berita tersebut. Hanya dalam 4 hingga 6 jam, berita bahwa murid pemimpin sekte, Jitian Sing, akan menantang murid elit, Bai Wu Chen, tersebar di antara para murid dalam. Segera, puluhan murid berjubah putih berkumpul di alun-alun. Mereka berkumpul dalam kelompok 3-5 dan berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan diakon di sekte dalam terkejut dan bergegas ke alun-alun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat surat tantangan di loh batu, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Mereka meninggalkan alun-alun untuk melaporkan berita itu kepada para tetua. Dalam sekejap, seluruh sekte dalam terkejut. Banyak murid yang gempar. Dari para penatua dan diaken hingga ratusan murid batin, semua orang mendiskusikan masalah ini dengan antusias. Di malam hari, sisa cahaya matahari terbenam menyinari lapangan sekte dalam di puncak gunung. Lusinan kata putih pada loh batu diwarnai dengan lapisan emas oleh matahari terbenam. Itu bahkan lebih mempesona. Saat para murid sedang berdiskusi dengan penuh semangat, dua murid muda berjubah putih dengan penampilan anggun berjalan bersama ke alun-alun. Keduanya datang ke tengah alun-alun dan menatap surat tantangan di tablet batu dengan senyum lucu. Ketika para murid di sekitarnya melihat mereka berdua, mereka langsung kagum dan iri. Mereka saling berbisik. Lihat, ini kakak senior Chen Su dan kakak senior Tang Yiluo. Hehe, Chen Su dan Tang Yiluo juga khawatir. Chen Su berada di urutan kedua dalam daftar surga dan Tang Yiluo di urutan ketiga. Kekuatan mereka mirip dengan kekuatan Bai Wu Chen. Ji Tian Xing memasuki sekte dalam dan menjadi murid pemimpin sekte. Dia pasti telah membuat marah kakak senior Bai Wu Chen dan menyebabkan konflik di antara mereka berdua yang berujung pada duel. Iya, tidak hanya senior brother Bai yang marah, tetapi senior brother Chen dan senior brother Tang juga tidak yakin. Aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan sekarang. Meskipun mata para murid sekte dalam di Alun-Alun terfokus pada Chen Su dan Tang Yiluo, mereka sangat menghormati mereka. Namun, banyak murid sangat menghormati mereka berdua. Mereka hanya diam-diam menonton dari jauh dan tidak maju untuk menyambut mereka. Setelah membaca surat tantangan di Prasasti Batu, Chen Su dan Tang Yiluo meninggalkan Alun-Alun dan berjalan ke bagian dalam istana. Dalam perjalanan, Tang Yiluo berkata dengan senyum main-main, he he, aku tidak menyangka murid pemimpin sekte baru, Jitian Sing, menjadi orang bodoh yang sembrono. Dia baru saja memasuki sekte dalam selama beberapa hari dan dia sudah bertarung dengan Bai Wu Chen. Mereka bahkan mengeluarkan surat tantangan. 247. Mata Tang Yiluo berkilat dingin saat dia bergumam pelan. Kekuatan Jitian Sing itu lemah dan dia sangat gegabuh. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa beruntung dan menjadi murid pribadi pemimpin sekte. Chen Su tersenyum dan berkata dengan mengejek, saudaramu datang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jitian Sing itu mungkin bukan orang bodoh yang sembrono. Dia mungkin seorang pejuang yang tak kenal takut yang menyerang dengan sembrono. Para murid elit dari Inner Sang Tum diam-diam bersaing satu sama lain selama ini. Mereka tidak berani bertarung secara terbuka dan harus berpura-pura harmonis di permukaan. Sekarang, Jitian Sing muncul entah dari mana dan menyebabkan keributan besar begitu dia memasuki tempat suci. Bocah ini baru berada di tempat suci dalam selama tiga bulan. Dia bahkan tidak tahu aturan dan situasi tempat suci namun dia berani menantang Bai Wu Chen di depan umum. Keberaniannya patut dipuji. Ini adalah hal yang baik bagi kita. Kita bisa duduk di gunung dan menyaksikan hari mau bertarung. Kita bisa melihatnya dan Bai Wu Chen bertarung sampai keduanya menderita. Tang Yiluo mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Jika itu masalahnya, Jitian Sing adalah pembuat onar. Sayang sekali dia terlalu lemah. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Bai Wu Chen? Aku ingin melihat bagaimana dia akan berakhir memalukan oleh Bai Wu Chen. Chen Su mengangguk dan mencibir penuh arti. Ketika saatnya tiba, aku khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai murid pribadi pemimpin sekte. Tang Yiluo tampak penuh harap dan berkata dengan bangga, selain itu, Bai Wu Chen pasti akan meninggalkan kesan buruk pada pemimpin sekte karena ini. Jika itu masalahnya, Bai Wu Chen akan kehilangan 800 anak buahnya sendiri untuk membunuh seribu musuhnya. Kita akan kehilangan satu pesaing. Heh, itu benar. Chen Su mengangguk lagi dan senyum di wajahnya menjadi lebih sombong. Di bawah pohon yang mengjulang tinggi di Wu Chang Yard, Bai Wu Chen sedang duduk di bangku batu dengan cangkir teh di tangannya dan senyum di wajahnya sambil perlahan menyeruput tehnya. Hao Meng duduk di hadapannya dengan ekspresi rumit. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Bai Wu Chen meletakkan cangkir tehnya dan menatap Hao Meng sambil tersenyum. Junior Brother Hao, kamu sudah tahu tentang surat tantangan. Hao Meng mengangguk dan tersenyum pahit, surat tantangan Ji Tian Xing akan ditampilkan di tablet batu selama tiga hari. Sekarang, seluruh sekte dalam mengetahuinya. Saya katakan, kakak senior Bai, Ji Tian Xing telah mengeluarkan tantangan kepada Anda di depan semua orang, bagaimana Anda masih bisa tertawa. Kenapa kamu masih santai minum teh? Bai Wu Chen mengangkat alisnya, wajahnya yang pucat dan kurus memerah karena kegembiraan. Dia mengangkat cangkir teh di tangannya dan berkata dengan nada main-main, orang bodoh itu masuk ke perangkapku. Kenapa aku tidak tertawa? Awalnya, saya sudah menganggapnya serius dan memperlakukannya sebagai lawan saya. Saya bahkan merencanakan bagaimana menghadapinya. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa dia masih seorang udik dari negara kecil. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat memandang rendah semua orang hanya karena dia cukup beruntung untuk menjadi murid pemimpin sekte? Dan hasilnya, bukankah dia masih dipermainkan olehku? Dia sangat marah sehingga dia kehilangan akal dan mengeluarkan tantangan kepadaku di depan semua orang. He he, aku akan menginjaknya di depan semua orang di kompetisi heaven roll bulan depan. Aku akan membuatnya menderita kekalahan telak. Aku akan membuatnya merangkak pergi seperti anjing liar dan menjadi pelayan rendahan. Anggaplah secangkir teh ini sebagai perayaan awal. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum teh di cangkirnya dalam sekali teguk. Hao Meng sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, kakak Bai, apa yang kamu lakukan pada Jitian Sing? Bagaimana Anda memaksanya untuk mengeluarkan tantangan kepada Anda di depan semua orang? Bai Wu Chen tersenyum dingin dan berkata dengan suara rendah, He he, aku hanya menggunakan sedikit trik untuk membuatnya sedikit menderita. Dia sangat marah sehingga dia datang mengetuk pintuku untuk mengeluarkan tantangan. Junior Brother Hao, beritahu aku, bagaimana mungkin orang kasar dengan kekuatan lemah dan tanpa kelihayaan bertarung denganku? Bagaimana dia bisa disukai oleh kakak tertua? Hao Meng mengerutkan kening dan tidak menjawab. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia katakan, tapi bukan berarti dia tidak punya pendapat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak dia bertemu Jitian Sing, Bai Wu Chen menjadi semakin berpikiran sempit. Dia juga menjadi tidak masuk akal. Namun, dia tahu alasan perubahan Bai Wu Chen, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah lama terdiam, dia berkata dengan suara rendah, Kakak Bai, aku pergi mengunjungi kakak tertua hari ini. Tiga hari kemudian, pemimpin sekte tidak akan menghadiri pertemuan delapan sekte. Sebagai gantinya, dia akan membiarkan kakak senior sulung dan Jitian Sing hadir menggantikannya. Apa? Tubuh Bai Wu Chen bergetar, dan tangan yang memegang cangkir T bergetar. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mustahil, itu tidak mungkin. Pertemuan delapan sekte adalah pertemuan penting yang bahkan Anda dan saya tidak memenuhi syarat untuk hadir. Bagaimana bisa pemimpin sekte membiarkan Jitian Sing hadir? Wajah Bai Wu Chen pucat pasi, dan nadanya dingin. Dia jelas tidak bisa menerima berita ini. Melihatnya seperti ini, Hao Meng hanya bisa menghela nafas. Kakak Bai, apakah kamu tidak mengerti? Alasan mengapa pemimpin sekte sangat menghargai Jitian Sing tidak sesederhana kontribusinya pada sekte. Pemimpin sekte merawatnya sebagai penggantinya. Sekarang kamu dan Jitian Sing telah berselisih, kamu seperti api dan air. Surat tantangan tidak dapat ditarik kembali. Kakak Bai, bahkan jika kamu mengalahkan Jitian Sing di depan semua orang di turnamen daftar surga bulan depan, apakah kamu benar-benar menang? Jitian Sing akan diturunkan menjadi pelayan, tapi kamu juga telah menyinggung pemimpin sekte. Pemenang sebenarnya adalah Chen Su dan Tang Yiluo. Setelah mendengarkan analisis Hao Meng, wajah Bai Wu Chen menjadi gelap, dan tangannya gemetar karena marah. Matanya tertuju pada meja batu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Selama saya mengalahkan Jitian Sing, saya akan membuktikan bahwa saya lebih baik darinya dan lebih memenuhi syarat untuk menjadi murid pemimpin sekte. Posisi pemimpin sekte adalah milikku, dan begitu juga kakak tertua. Aku tidak akan kalah. Melihat ini, Hao Meng menghela nafas tak berdaya. Dia berdiri dan menepuk pundak Bai Wu Chen. Kakak Bai, sebaiknya kamu tenang dan memikirkannya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Hao Meng berbalik dan meninggalkan Wu Chang Yard. Bai Wu Chen masih membeku di tempat dengan ekspresi jelek. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa bangun. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam dua hari ini, seluruh sekte dalam gempar. Semua orang membicarakan duel antara Ji Tian Xing dan Bai Wu Chen. Faktanya, berita itu menyebar dari sekte dalam, dan bahkan banyak murid sekte luar mengetahuinya. Murid sekte luar tidak terbiasa dengan murid sekte dalam, tetapi mereka mengenal Ji Tian Xing dengan sangat baik. Terutama setelah turnamen Gunung Naga dan Upacara Magang, banyak murid sekte luar bangga padanya dan memujanya. Ketika para murid sekte luar mendengar bahwa Ji Tian Xing akan menantang Bai Wu Chen, mereka menjadi gempar dan mendiskusikannya dengan penuh semangat. 248. Pada pagi hari ketiga, Ji Tian Xing mandi dan meninggalkan halaman Tian Xing. Hari ini adalah hari di mana dia dan Yun Yao setuju untuk pergi ke Stellar Peak untuk pertemuan tersebut. Dalam dua hari terakhir, sekte itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang membicarakan tantangannya pada Bai Wu Chen. Dia telah menjadi pusat perhatian. Namun, dia sangat tenang. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan di halaman Tian Xing dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Saat matahari terbit, dia berjalan menuruni puncak langit yang mengjulang dan sampai di alun-alun di kaki gunung. Yun Yao sudah menunggunya di alun-alun di atas Bangoroh. Melihat dia telah tiba, Yun Yao sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, Ayo naik. Ji Tian Xing awalnya berencana untuk menunggangi Qian Yue. Melihat ini, dia dengan tegas melompat ke belakang Bangoroh. Derek Roh mengeluarkan teriakan yang jelas. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menuju timur laut. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan di belakang Bangoroh. Mereka memandang ke depan dengan tenang. Setelah hening sejenak, Yun Yao tiba-tiba bertanya, Saudara muda Tian Xing, mengapa Anda tiba-tiba menantang saudara muda abai? Ji Tian Xing memiringkan kepalanya dan menatap wajahnya. Senyum muncul di wajahnya. Alih-alih menjawab, dia bertanya, kakak tertua, bagaimana menurutmu? Kau melihat ke depan dan berkata dengan tenang, setelah berita menyebar, Sekte menjadi gempar. Hampir semua orang berpikir bahwa kamu melebih-lebihkan diri sendiri dan meminta penghinaan. Namun, kamu yang aku kenal bukanlah orang yang sembrono. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Matanya yang jernih menunjukkan ekspresi antisipasi. Ji Tian Xing menatap matanya dan mengangguk. Itu benar, kakak tertua, kamu paling mengenalku. Aku baru berada di Sekte selama tiga bulan dan aku sudah menjadi murid pemimpin Sekte. Aku bahkan langsung memasuki Sekte Dalam. Ini adalah perlakuan yang membuat iri semua murid. Saya juga menjadi sasaran kritik publik. Banyak murid yang mengkritik dan memfitnah saya. Mereka bahkan mengincar dan menjebak saya. Banyak orang ingin melihat saya membodohi diri sendiri. Mereka ingin melihat saya jatuh dari awan ke neraka. Saat ini, aku berada di mata badai. Jika aku maju satu langkah, aku akan menghadapi gunung pedang dan lautan api. Jika aku mundur satu langkah, aku akan berada di jurang maut. Dari neraka. Pada titik ini, ekspresinya menjadi serius, dan nadanya menjadi rendah dan tegas. Seperti yang dikatakan kakak senior tertua kepadaku sebelumnya, tidak ada gunanya berkompromi ketika menghadapi keraguan, fitnah, dan penargetan orang lain. Itu hanya akan membuat orang lain mempermalukanmu dengan lebih tidak bermoral. Hanya ketika kamu cukup kuat kamu bisa membuat orang lain tutup mulut. Biarlah semua keraguan dan fitnah menjadi penghormatan dan pujian. Bai Wu Chen mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya dan menjebak saya. Kemudian, saya akan menggunakan dia sebagai batu loncatan. Saya akan menginjaknya di bawah kaki saya dan menggunakannya sebagai peringatan kepada murid lain yang memiliki niat buruk. Ketika Ji Tianxing mengucapkan kata-kata itu dengan nada percaya diri dan tegas, seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan rasa percaya diri dan aura yang mendominasi. Yun Yao menatapnya, sedikit senyum melintas di matanya yang jernih. Junior Brother Tianxing, kamu telah banyak berubah hanya dalam beberapa bulan. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Ji Tianxing telah tumbuh sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Ji Tianxing juga mengerti apa yang dia maksud. Keduanya saling memandang, dan ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata, Saudara muda Tianxing, kamu benar. Namun, turnamen daftar surga tinggal sebulan lagi. Kamu harus bekerja keras. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, tentu saja. Surat tantangan sudah dikeluarkan. Saya hanya bisa memenangkan pertempuran ini. Saya tidak bisa kalah. Yun Yao menatapnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, sikapnya tentu saja untuk mendukung Ji Tianxing. Dia menantikan hari itu. Sebelum mereka menyadarinya, 12 jam telah berlalu. Derek Roh membawa Ji Tianxing dan Yun Yao melintasi ribuan gunung dan sungai. Setelah terbang hampir 2000 mil, mereka akhirnya tiba di Stellar Peak. Stellar Peak terletak di tengah Stellar Ancient Realm. Itu adalah puncak setinggi 5000 meter. Di seluruh alam kuno Stellar, puncak Stellar tidak hanya yang tertinggi, tetapi juga puncak gunung yang paling megah dan terjal. Jika seseorang berdiri di puncak Stellar Peak pada malam berbintang, ia akan merasa seolah-olah berada sangat dekat dengan langit. Seseorang dapat menjangkau dan menyentuh bintang-bintang di langit. Dari situlah nama Stellar Peak muncul. Delapan sekte besar tersebar di seluruh Stellar Ancient Realm. Mereka jarang menghubungi satu sama lain. Namun, setiap satu atau dua tahun, sekte besar akan bersama-sama mengadakan pertemuan delapan sekte besar untuk membahas hal-hal penting. Lokasi pertemuan itu, tentu saja, puncak Stellar di tengah alam kuno. Di puncak Stellar Peak, ada platform Stellar yang sangat besar. Itu megah dan megah. Tidak hanya seseorang dapat mengagumi bintang-bintang di langit, tetapi juga merupakan arena seni bela diri. Setiap tiga tahun, para murid elit dari delapan sekte besar akan bersaing di depan umum di platform Stellar untuk memperebutkan peringkat di daftar peringkat Stellar. Daftar peringkat Stellar adalah daftar peringkat para jenius dari delapan sekte besar dan daftar peringkat jenius dari seluruh wilayah Tianchen. Dua tahun lalu, Yun Yao telah mengalahkan para jenius dari berbagai sekte di Stellar platform dengan pedangnya. Dia menempati peringkat pertama di daftar peringkat Stellar dan menjadi terkenal di wilayah Tianchen. Sebelum mereka berangkat, Ji Tianxing telah membaca informasi yang relevan dan memahami situasi Stellar Peak dan delapan sekte besar. Saat itu malam dan sisa cahaya matahari terbenam menyinari tanah, menerangi setengah dari Stellar Peak. Ji Tianxing berdiri di belakang Derek Roh dan melihat ke bawah ke Stellar Peak. Puncaknya, yang tingginya 5000 meter, berdiri di antara langit dan bumi seperti pagoda berwarna coklat tua. Lereng gunung dan puncaknya diselimuti lapisan awan putih dan kabut tebal, membuat orang sulit melihat dengan jelas. Puncaknya kosong di sekeliling. Itu tidak dikelilingi oleh gunung lain, juga tidak terhubung dengan gunung lain. Itu benar-benar puncak yang sepi. Tetapi karena inilah dia bisa merasakan keluasan dan dominasi Stellar Peak. Dinding gunung puncak Stellar sangat curam dan hampir lurus. Sulit bagi seniman bela diri biasa untuk mendaki gunung. Mungkin hanya para ahli dan pembangkit tenaga listrik yang mengendarai burung terbang dari binatang roh yang bisa langsung mendarat di puncak gunung. Setelah beberapa saat, bangor roh terbang ke langit di atas Stellar Peak. Setelah berputar sekali, perlahan mendarat di puncak. Ketika bangor roh melewati lapisan awan putih dan hendak mendarat di puncak, Jitiansing dapat melihat dengan jelas bahwa puncaknya datar dan ada ruang terbuka dengan radius seribu meter. Ruang terbuka itu adalah Stellar Platform. Tanahnya diaspal dengan batu-batu hijau dan peta bintang diukir di atasnya. Melihat ke bawah dari langit, peta bintang itu seperti aslinya. Seolah-olah ada ribuan bintang yang bersinar di bawah matahari terbenam. Ada pagar batu hitam setinggi dua meter di sekitar Stellar Platform. Di luar pagar ada jurang maut yang diselimuti awan putih. Jika orang yang pemalu berdiri di tepi Platform Stellar, bahkan jika mereka berpegangan pada pagar batu hitam, kaki mereka akan gemetar ketakutan. Swosh! Derek Roh akhirnya mendarat di Stellar Platform. Jitiansing dan Yun Yao melompat turun. Setelah mendarat, keduanya melihat sekeliling dan melihat sudah ada dua wanita di sudut, menunggu dengan tenang. 249. Kedua wanita itu, satu tua dan satu muda, berada di sudut Star Platform, menghadap kelautan awan dan tebing di bawah. Wanita tua itu adalah seorang wanita tua berambut perak yang mengenakan juba ungu dan memegang tongkat Jasper. Meskipun tubuhnya agak bungkuk, semangatnya sehat dan hangat. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kebenaran yang tak terlihat, membuat orang merasakan penghormatan yang mendalam. Tidak diragukan lagi bahwa wanita tua berambut putih ini adalah seorang ahli seni bela diri. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mengembangkan jalur kultivasi yang lurus. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita muda berusia awal dua puluhan. Alis dan mata wanita itu seperti lukisan. Wajahnya anggun dan cantik, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang lembut dan anggun. Dia tinggi dan mengenakan gaun putih panjang. Dia seperti kecantikan sederhana dan elegan yang keluar dari lukisan. Meskipun penampilan dan temperamen wanita berbaju putih ini sedikit lebih rendah dari Yun Yao, dia masih merupakan kecantikan yang sangat langka. Sementara Ji Tianxing menilai kedua wanita itu, Yun Yao juga menggunakan indera spiritualnya untuk secara diam-diam memperkenalkan mereka kepadanya. Itu adalah Master Sekte Hertmon, Nenek Suiyue, dan murid utamanya, Feng Min. Sekte Hertmon dan Sekte kita telah berteman selama beberapa generasi. Junior Marsial Brother Tianxing, mari kita pergi dan menyapa mereka. Setelah mengatakan itu, Yun Yao membawa Ji Tianxing ke Nenek Suiyue dan Feng Min. Ketika mereka tiba, Yun Yao membungku pada Nenek Suiyue dan berkata dengan hormat, murid Sekte Skypilar, Yun Yao, menyapa Nenek Suiyue. Ji Tianxing juga membungku dan juga menyapa Nenek Suiyue. Nenek Suiyue dan Feng Min menoleh untuk melihat Yun Yao dan menunjukkan senyum lembut. Feng Min juga membungku dengan sopan dan menyapa Senior Marsial Sister Yun Yao. Nenek Suiyue mengangguk sedikit pada Yun Yao dan bertanya dengan ekspresi ramah, Yun Yao, siapa di sampingmu ini? Yun Yao dengan cepat menjelaskan, Nenek Suiyue, ini Junior Marsial Brother Tianxing, murid pribadi baru Master Sekte. Oh, jadi itu dia. Nenek Suiyue mengangguk dan menilai Ji Tianxing sambil tersenyum. Tidak buruk, anak kecil. Masa depanmu tidak terbatas. Ji Tianxing bisa merasakan niat baik Nenek Suiyue, jadi dia tersenyum dan menangkupkan tangannya, dengan rendah hati berkata, Nenek terlalu baik. Setelah berbahasa basi, Nenek Suiyue bertanya pada Yun Yao dengan bingung, Yun Yao, mengapa hanya kamu dan Tianxing yang ada di sini? Kapan pemimpin Sekte Chu akan tiba? Yun Yao berkata dengan tenang, Nenek, pemimpin Sekte Shizun memiliki hal-hal penting lainnya yang harus dihadiri, jadi dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini. Oleh karena itu, dia mengutus aku dan saudara Junior Tianxing untuk mewakilinya. Jadi begitu, Nenek Suiyue mengangguk saat cahaya aneh melintas di matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum ramah pada Feng Min dan berkata, Feng Min, kamu, Yun Yao, dan Tianxing semuanya adalah anak muda. Kamu bisa lebih dekat dan berinteraksi satu sama lain. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berdiri di sudut star platform sambil bersandar pada tongkat batu gioknya, diam-diam memikirkan sesuatu. Feng Min menangkupkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia patuh. Kemudian, dia berjalan ke sisi Yun Yao dan Ji Tianxing dan mulai mengobrol dengan mereka. Mereka bertiga berdiri di tepi tebing, memandangi lautan awan dan tebing. Mereka mengobrol dengan tenang, saling bertanya tentang situasi terkini dan membicarakan beberapa hal menarik di sekte tersebut. Temperamen Yun Yao selalu dingin dan dia tidak pandai mengobrol. Ji Tianxing juga bukan pembicara yang baik. Dia tidak tahu banyak tentang urusan kedua sekte tersebut, jadi dia jarang berinisiatif untuk menyelah. Seringkali, Feng Min yang berinisiatif untuk mengobrol dengan mereka berdua dan menemukan beberapa topik untuk dibicarakan. Sikap Feng Min bermartabat dan dia berbicara dengan baik. Terlebih lagi, sikapnya terhadap mereka berdua sangat baik, yang meninggalkan kesan yang sangat baik pada Ji Tianxing. Tidak lama kemudian, burung merah besar lainnya terbang dari langit yang jauh dan mendarat di star platform. Dua orang melompat dari belakang burung itu. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan jubah ungu. Dia tinggi dan kokoh dan memiliki sikap yang bermartabat. Orang lain adalah seorang pemuda. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan langkah kakinya kuat. Dia jelas seorang jenius elit dari generasi muda. Yun Yao menggunakan teknik transmisi suara rahasia untuk memperkenalkan mereka pada Ji Tianxing. Itu adalah master sekte dan murid utama dari sekte seribu musim gugur, Kiao Suan. Sekte seribu musim gugur cukup jauh dari sekte kita, jadi hubungan antara kedua sekte itu tidak terlalu baik. Mendengar ini, Ji Tianxing tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Saat ini, Kiao Suan berinisiatif untuk berjalan mendekat. Dia menunjukkan senyum lembut dan halus dan berinisiatif untuk menyapa Yun Yao dan Feng Min. Kiao Suan menyapa kakak senior Yun Yao dan kakak muda Feng Min. Sudah dua tahun sejak kita terakhir bertemu, kakak senior Yun Yao dan kakak muda Feng Min menjadi semakin cantik seperti peri. Kamu tidak terlihat seperti manusia lagi. Kiao Suan memuji Yun Yao dan Feng Min begitu dia bertemu mereka. Dia benar-benar mengabaikan Ji Tianxing, yang berada di samping kedua wanita itu. Sayangnya, lidahnya yang fasih tak mampu memenangkan senyum manis kedua wanita itu. Ekspresi kedua wanita itu tenang. Mereka dengan tenang menangkupkan tangan sebagai balasan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kiao Suan sepertinya sengaja mencari topik. Dia menilai Ji Tianxing dan bertanya dengan ekspresi bingung, Saudara muda, Anda terlihat sangat asing. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Ji Tianxing menatapnya tanpa ekspresi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Ji Tianxing, murid dari Master Sekte-Sekte Pilar Langit. Oh, he he, kakak muda Ji, aku adalah murid utama dari Sekte Seribu Musim Gugur, Kiao Suan. Kamu bisa memanggilku kakak senior Kiao. Kiao Suan memberikan jawaban asal-asalan. Tatapannya kemudian tertuju pada Yun Yao dan Feng Min. Kakak senior Yun Yao, sudah dua tahun. Bagaimana kabarmu? Semua orang bisa melihat bahwa Kiao Suan jelas berusaha mendekati dan mengganggu Yun Yao. Feng Min dan Ji Tianxing sedikit mengernyit. Mereka merasa bahwa Kiao Suan terlalu tidak bijaksana. Namun, ekspresi Yun Yao tidak berubah. Dia memandang Kiao Suan dengan acuh-ta'acuh dan bertanya, Tentu saja aku baik-baik saja. Tapi saudara muda Kiao, apakah kamu sudah pulih dari luka akibat serangan pedang itu? Ekspresi Kiao Suan sedikit berubah saat mendengar ini. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dua tahun lalu, ketika dia pertama kali bertemu Yun Yao di Starlist Ranking Battle, dia naksir dia dan tanpa malu-malu mengganggunya. Sikap Yun Yao terhadapnya acuh-ta'acuh. Selama pertempuran peringkat, dia mengalahkannya dalam tiga gerakan dan menikam Kiao Suan dengan pedangnya. Tentu saja, pedang dan pedang tidak memiliki mata di arena, jadi wajar baginya untuk terluka. Namun, ketika Yun Yao mengemukakan masalah ini, Kiao Suan merasa malu. Dia tidak memiliki wajah untuk terus mengganggunya dan buru-buru pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama kemudian, matahari terbenam dan malam akan segera tiba. Satu demi satu, binatang roh dan burung membawa master sekte dan murid utama dari berbagai sekte ke Star Platform. Setiap kali seseorang tiba di Star Platform, Yun Yao diam-diam akan memperkenalkan identitas pihak lain kepada Jitian Sing. Jitian Sing diam-diam mencatatnya. Selain sekte Hertmon, ada juga sekte 6 He, yang juga memiliki hubungan baik dengan sekte Pilar Langit. Ketika master sekte dan murid utama dari sekte 6 He tiba di Star Platform, Yun Yao dan Jitian Sing pergi untuk menyambut mereka. Selain itu, mereka tidak memperhatikan orang-orang dari sekte lain. Ketika malam gelap dan bintang-bintang muncul di langit, master sekte dan murid utama dari delapan sekte semuanya telah tiba. Kedelapan sekte ini adalah sekte Pilar Langit, sekte Tianjian, sekte Hertmon, sekte Seribu Musim Gugur, dan sekte 6 He. 16 orang berkumpul di Star Platform. Setelah bertukar sapa dalam kelompok 3-5 untuk sementara waktu, mereka semua berkumpul di tengah Star Platform. 250. Pada saat ini, pola bintang di dasar Star Platform menyala dengan cahaya bintang perak. Seluruh Star Platform diterangi hingga detail terkecil. Itu mempesona dengan cahaya perak, seolah-olah itu adalah mimpi. Array Star Platform diaktifkan dan diringkas menjadi perisai cahaya melingkar besar yang menyelimuti seluruh Star Platform. Dengan perlindungan Array, semua orang aman dan rahasia di Star Platform. Isi pertemuan tidak akan bocor. Semua orang berkumpul di tengah Star Platform dan duduk di delapan arah berbeda. Mereka bermandikan cahaya bintang dan memulai pertemuan. Menurut praktik yang biasa, sekte Pilar Langit adalah penguasa domain bintang surgawi. Setiap pertemuan delapan sekte dipimpin oleh sekte Master Sekte Pilar Langit. Namun, Chu Tian Sheng tidak menghadiri pertemuan delapan sekte ini. Semua pemimpin sekte memperhatikan ini dan saling memandang dengan ekspresi rumit. Setelah hening sejenak, Master Sekte Tian Jian Sekte berbicara lebih dulu. Dia melirik Yun Yao dan Ji Tian Xing dan berkata sambil mencibir, He hei, Chu Tian Sheng selalu menghadiri pertemuan sebelumnya. Mengapa dia tidak datang tahun ini? Tidak apa-apa jika dia tidak menghadiri pertemuan itu, tetapi dia sebenarnya mengirim dua murid yang lebih mudah untuk mewakilinya. Apa ini? Apakah dia meremehkan tujuh sekte besar kita? Master Sekte dari empat sekte lainnya juga mengangguk setuju. Suara mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan. Sekte Pilar Langit semakin tidak terkendali. Mereka sama sekali tidak memandang kita. Itu benar. Pertemuan delapan sekte, yang diadakan setiap dua tahun, adalah pertemuan terpenting di alam kuno bintang. Ini juga saatnya bagi delapan sekte besar untuk membahas hal-hal penting. Bagaimana Chu Tian Sheng bisa absen? Meskipun Sekte Pilar Langit adalah sekte berusia seribu tahun dan kami malu dengan inferioritas kami, Sekte Pilar Langit tidak dapat mempermalukan kami seperti ini. Master Sekte, kita harus meminta penjelasan Chu Tian Sheng selama pertemuan delapan sekte berikutnya. Iya, kita harus membuat Chu Tian Sheng memberikan penjelasan yang masuk akal. Di bawah dorongan Master Sekte Tian Jian Sekte, Master Sekte dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menjelas Sekte Pilar Langit dan Chu Tian Sheng. Tentu saja, Nenek Sui Yue dari Sekte Heart Moon dan Master Sekte dari enam Sekte Persatuan tidak membicarakan masalah ini. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Master Sekte Pedang Langit dan yang lainnya tanpa ekspresi, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, ketika pemimpin Sekte menyelesaikan diskusi mereka, Yun Yao berkata tanpa ekspresi, pemimpin Sekte, pemimpin Sekte memang sedang sibuk dan tidak bisa hadir secara langsung. Sebagai murid utama Sekte kami, saya, Yun Yao, membawa junior brother Tian Xing ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Saya dapat sepenuhnya mewakili Master Sekte. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya menggunakan dua kalimat pendek untuk membungkam pemimpin Sekte. Meskipun senioritas dan statusnya satu generasi lebih rendah daripada Master Sekte. Namun, aura dan bobot kata-katanya tidak lebih lemah dari pemimpin Sekte manapun. Master Sekte Tian Jian tidak membicarakan masalah ini. Dia tersenyum main-main dan berkata, karena Cu Tian Sheng tidak ada di sini, saya akan memimpin rapat ini. Apakah ada yang keberatan? Para pemimpin dari beberapa Sekte ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Nenek Sui Yue dan pemimpin Sekte dari enam Sekte persatuan ingin menolak, tetapi mereka tidak memiliki keuntungan dalam jumlah, jadi mereka hanya bisa menyerah. Master Sekte Tian Jian mengendalikan situasi sesuai keinginannya. Dengan ekspresi bermartabat, dia berbicara dengan nada serius. Semuanya, dalam pertemuan delapan Sekte ini, ini adalah keberuntungan alam bintang kuno dan keberuntungan wilayah Tian Chen bagi semua pemimpin Sekte untuk berkumpul di sini dan dengan tenang mendiskusikan hal-hal penting. Dalam pertemuan ini, masalah pertama yang harus dihadapi setiap orang adalah musuh kita bersama, sisa-sisa klan iblis. Sejak klan iblis mendatangkan malapetaka di wilayah Tian Chen seribu tahun yang lalu, wilayah kita beruntung memiliki seribu tahun kedamaian. Namun, jika sisa-sisa klan iblis tidak dihilangkan, wilayah Tian Chen kita tidak akan pernah memiliki satu haripun perdamaian. Dalam dua tahun terakhir, sisa-sisa klan iblis menjadi semakin merajalela. Mereka sering menyerang dan membunuh murid-murid dari berbagai Sekte di alam kuno. Untungnya, semua orang telah melakukan yang terbaik untuk melawan dan mengepung mereka, sehingga mereka tidak menimbulkan bencana. Karena semua orang berkumpul di sini hari ini, saya harap semua orang dapat bertukar informasi satu sama lain. Apakah Anda menerima informasi atau petunjuk baru-baru ini? Setelah Master Sekte Tian Jian selesai berbicara, semua pemimpin Sekte dan murid utama mengangguk setuju dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Klan iblis terkutuk itu seperti serangga beracun yang tidak ada habisnya. Itu benar. Kami sudah menjaga dengan ketat semua pintu masuk ke alam kuno, tapi kami masih tidak bisa menghentikan invasi klan iblis. Sisa-sisa klan iblis bersembunyi di alam kuno. Dari waktu ke waktu, mereka akan melompat keluar dan menyerang murid dari berbagai Sekte. Mereka benar-benar kejam dan keji. Sayang sekali keberadaan klan iblis disembunyikan. Alam kuno terlalu luas. Bahkan jika semua Sekte menggunakan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat memusnahkan klan iblis sepenuhnya. Sisa-sisa klan iblis telah bertarung dengan delapan Sekte kita selama seribu tahun. Bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Saya pikir masalah ini hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Akan sangat sulit untuk sepenuhnya menghilangkannya. Setelah pemimpin Sekte dan murid utama berdiskusi sebentar, seorang pemimpin Sekte mengambil inisiatif untuk melaporkan sebuah berita. Setengah tahun yang lalu, tiga murid dari Sekte kami hilang tanpa alasan yang jelas saat berlatih di alam kuno. Kemudian, kami mengirim tetua dan diakon untuk menyelidiki dan memastikan bahwa itu adalah ulah klan iblis. Beberapa tetua dari Sekte kami membunuh lebih dari 20 penjaga klan iblis. Mereka juga bertarung dengan imam besar dan iblis wanita klan iblis. Hypris berada di puncak tahap inti asal dan tidak jauh dari tahap asal surga. Demones itu baru berusia 20-an dan telah mencapai tahap inti asal. Dia pasti akan menjadi lawan yang lebih menakutkan di masa depan. Pemimpin Sekte lainnya menganggup dan berkata, iblis itu disebut bulan darah. Dia adalah putri dari Raja Iblis Darah. Bakat bawaannya luar biasa. Dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Setelah itu, beberapa pemimpin Sekte lainnya berbicara satu demi satu. Mereka semua berhubungan dengan Hypris dan Blood Moon Commandery Princes. Mereka mengerti bahwa Hypris dan Blood Moon Commandery Princes memiliki beberapa metode Demon Dao, jadi mereka membicarakannya untuk mengingatkan semua orang agar berhati-hati. Jitiansing diam-diam mendengarkan dan tidak bisa menahan cemberut. Dia menemukan bahwa Sekte-Sekte itu memiliki sedikit kontak dengan klan iblis dan memiliki lebih sedikit pertempuran. Mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Hypris dan Demones. Sebagai perbandingan, Sekte Pilar Langit adalah target utama klan iblis, jadi mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi klan iblis. Setelah pemimpin Sekte selesai berbicara, Yun Yao berkata dengan ekspresi serius, Pemimpin Sekte, dalam dua bulan terakhir, Sekte kami telah bertarung dengan klan iblis tiga kali. Baru bulan lalu, Sekte kami menemukan benteng sementara klan iblis. Tidak hanya ada Hypris dan Demones, tetapi ada juga banyak penjaga klan iblis yang bersembunyi di sana. Adapun berapa banyak iblis yang ada di gua iblis, masih belum jelas untuk saat ini. Setelah mendengar berita ini, semua pemimpin Sekte mengungkapkan senyum puas. Oh, keberadaan klan iblis selalu misterius. Sekte Pilar Langit benar-benar menemukan benteng klan iblis. Ini kabar baik, Sekte belum dapat menemukan tempat persembunyian klan iblis. Sekarang kita telah menemukan benteng klan iblis, kita dapat dengan mudah melenyapkan anggota klan iblis yang tersisa. He he, karena kita telah menemukan benteng klan iblis, itu mudah ditangani. Selama berita itu benar, Sekte kami dapat dengan mudah melenyapkan anggota klan iblis yang tersisa. Di masa depan, alam kuno akan damai untuk waktu yang lama.